Mungkin kita sering baca ya di media, bahkan kalau kita lagi tap google tuh kita langsung bisa muncul kalau kita pernah misalnya search AI gitu Nah ini boleh dijelaskan gak sebetulnya kita nih sebagai orang awam ya, kita orang awam kan bisanya taunya pake aja gitu Nah ini tuh dalam kehidupan sehari-hari kira-kira nih, wujudnya seperti apa nih yang dikerjakan Mbak Dini? Bicara tentang AI ya, jadi gini kalau kita bicara tentang AI, artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan Kalau sekarang, kalau dulu mungkin Mbak jaman sekolah sering mengenal nomenklaturnya kecerdasan buatan Kalau sekarang lebih ke, kita 2 tahun inilah berubah menjadi kecerdasan artificial Nah itu sebenarnya sama, jadi kalau kita bisa bilang Mbak pernah pake aplikasi beauty plus mungkin? Atau 360, atau yang mempercantik wajah? Dinar kali Nah itu Soalnya aku jarang menampilkan wajah Jadi sebenarnya banyak sekali yang tidak sadar AI itu dekat sekali dengan kehidupan kita sekarang Seperti yang tadi saya sudah bilang, aplikasi-aplikasi di handphone kita, smartphone kita Yang membuat kita lebih tirus Lebih tirus, lebih cantik, tidak ada pori-pori Gak ada Iya bener, gak ada pori-pori Iya, gak ada pori-pori Terus juga, kemudian misalnya lagi kalau Mbak pernah sering belanja dong pas di online shop Apalagi masa pandemi gini Iya Kalau pas belanja, yang dicari misalnya kosmetik Mbak sering nyadar gak? Di brandanya Mbak pasti akan keluar kosmetik lagi Gak mungkin ban mobil Dan di lintas platform Iya, betul Itu yang ngebaca siapa sebetulnya? AI, itulah kecerdasan yang ditanamkan ke mesin agar bisa membaca personal, apa ya, personal like-nya Mbak itu apa sih sebenarnya? Personal interest Interest-nya itu apa gitu? Misalnya kalau saya kan pakai Google, misalnya saya buka akun ini pakai Google, Google, Google Pakai, kan sekarang gampang banget If you want to use Google Apakah Google-nya atau si aplikasinya itu? Mungkin setiap aplikasi e-commerce sendiri punya AI yang ditanam di dalamnya ya Jadi kayak Tokopedia, misalnya Bukalapak itu sendiri-sendiri Cuman personal list-nya itu mereka benar-benar udah spesifik banget Jadi kalau kayak saya sering cari alat-alat misalnya like buku gitu ya Yang keluarnya brand saya banyak kan buku-buku impor gitu Jadi gak mau Di Facebook keluar, di Instagram keluar, di Aftin Itu karena mungkin sekarang banyak perusahaan juga melakukan kerjasama ya Untuk bisa maybe change database kayak Mbak tau Facebook dengan Instagram Dulu pisah sekarang gabung, sekarang metaverse lah namanya-meta namanya kan ya Ya jadi kalau boleh saya katakan Sebenarnya AI itu udah deket sama kita, deket banget gitu Bahkan kita pakai dan tapi kita ngangin ada sehari-hari Ya kadang-kadang kita berpikir, oh kalau gitu suatu saat nanti kita digantikan oleh AI dong gitu Nah itu sering terjadi perdebatan di kalangan netizen antara Mark Zuckerberg sama Elon Musk Jadi seperti itu sebenarnya kalau saya pribadi menurut saya itu tidak sih Mbak Karena memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak akan bisa dipunyai oleh AI Seperti mungkin perasaan Kan gak mungkin kita nanam perasaan ke AI ya gitu kan Oke lah dia bisa membuat decision making untuk sebuah problem gitu Tapi dia gak punya perasaan, gak punya insting Gak punya keinginan, gak punya nafsu, gak punya ingin menguasai itu gak ada ya Sebenarnya gak ada sih, gitu sih Mbak Kalau dari AI sendiri ya Mbak, untuk di Indonesia itu sebetulnya kita sudah seberapa advance sih gitu Kalau advance-nya jadi gini, kalau kita bicara advance tahun 2020 itu Presiden Jokowi itu kan pernah memberikan suatu pernyataan ya Siapa negara yang menguasai AI, itulah yang menguasai dunia Kalau kita bicara AI kan lebih dekat dengan yang mungkin orang autonomous car, Tesla gitu ya Iya Kalau itu nabrak Itu yang bisa siapa? Apakah yang salah yang punya mobil? Atau perusahaannya? Atau perusahaannya? Atau mobilnya kita bakar gitu kan Istilahnya yang salah mobilnya nih, rusak robot yang salah Berarti dia yang harus dihancurkan gitu Itu kan juga perlu diatur ya Seperti itu sih Jadi memang penerapannya sendiri menurut saya memang cukup complicated dan bukan tidak mungkin Tapi cukup complicated dan perlu orang-orang terbaik bangsa ya Yang memang bisa membuat ini menjadi sesuatu hal yang mungkin untuk bisa diterapkan di Indonesia Karena apalagi kita memasuki era society 5.0 itu yang saya bilang tadi Dimana semua Sebenarnya sih era revolusi industri 4.0 dengan society 5.0 itu kan Kalau dari sisi teknologi itu tidak banyak berubah ya Hanya saja di society 5.0 itu maksudnya Manusia itu lebih memanusiakan manusia gitu Jadi itu sebenarnya hadir karena ketakutan manusia akan dikuasai oleh mesin atau robot Jadi orang Jepang itu lebih Lebih sekarang itu lebih apa ya Lebih inilah Ya intinya tuh mereka tuh supporting aja gitu Kita membatasi itu hanya supporting aja Yang tadi mbak bilang AI itu hanya support Kita teknologi itu hanya support kita Bukan pengganti manusia Seperti itu sih Me versus science